Baik, selamat malam para panwesa Hari ini akan bersama-sama belajar mengenal bahasa programan Drogopascal Program komputer merupakan rangkaian instruksi yang dijalankan oleh komputer secara perurutan Program komputer dibuat oleh seorang atau beberapa programmer menggunakan bahasa programan Nah, di kelas 10 Anda, 10 SMA Anda telah mempelajari pengolongan bahasa programan menjadi dua Yaitu bahasa tingkat rendah atau low level language dan bahasa tingkat tinggi high level language Bahasa yang dimengerti komputer hanyalah bahasa mesin atau machine language Yang merupakan bahasa tingkat rendah Catatan, bahasa tingkat rendah jauh lebih sulit dipahami dibandingkan bahasa tingkat tinggi Karena bahasa mesin sangat sulit dipahami Orang lebih suka menggunakan bahasa tingkat tinggi yang relatif lebih mudah dimengerti untuk menyusun sebuah program Akan tetapi bagaimanapun juga program dalam bahasa tingkat tinggi tersebut tetap harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin Agar dapat dimengerti oleh komputer Penerjemahan ataupun konversi Rangkaian instruksi dalam bahasa tingkat tinggi menjadi instruksi dalam bahasa mesin Memerlukan perangkat lunak yang dikenal dengan istilah compiler atau interpreter Kompiler menerjemahkan program sumber dari bahasa tingkat tinggi ke dalam bahasa mesin Kode dalam bahasa mesin hasil penerjemahan ini disebut objek Jadi output dari proses kompilasi tersebut adalah program objek Lantas perbedaan dari interpreter dan compiler Kalau compiler menerjemahkan sekaligus seluruh program sumber ke dalam bahasa mesin Sedangkan interpreter menerjemahkan dan mengeksekusi suatu instruksi sebelum menerjemahkan dan mengeksekusi instruksi berikutnya Interpreter sangat berguna untuk melacak kesalahan penulisan program ataupun debak Karena programmer dapat dengan cepat mengetahui bagian program yang salah Dengan melihat pesan kesalahan atau error mesik yang ditampilkan interpreter Bahasa pemrograman digolongkan dalam kategori berdasarkan tipanya Menjadi bahasa pemrograman prosedural dan bahasa pemrograman berorientasi objek Prosedural programming dan object oriented programming atau OOP Bahasa pemrograman prosedural meliputi basic, fortran, pascal, metal, dan lain-lain Sedangkan OOP meliputi bahasa C++, java, javascript, dan lain-lain Langkah sistematis dalam membuat program pada dasarnya ada empat yang harus dilalui Pertama mengidentifikasi masalah, merumuskan pemecahan masalah, membuat atau menulis program, dan yang terakhir evaluasi Mari kita bahas satu persatu Yang pertama kita melihat bagaimana cara mengidentifikasi masalah Mengidentifikasi masalah, contohnya seperti ini Mengenal dan memahami masalah Contoh Menghitung luas persegi panjang dengan data yang diketahui berupa panjang dan leparnya Yang kedua, menghitung luas lingkaran dengan data yang diketahui berupa diameternya Setelah mengenal ini, jadi yang kita cari adalah luasnya Sedangkan sudah diketahui panjang dan lepar Sedangkan yang lingkaran, untuk mencari luas, sudah diketahui diameternya Langkah kedua, kita merumuskan pemecahan masalah Menumuskan pemecahan masalah Dalam menumuskan pemecahan masalah, perlu mengenal penggunaan algoritma Prosedur atau langkah-langkah menjelaskan suatu masalah Ada tiga macam algoritma dalam bahasa sehari-hari Algoritma dalam bentuk pseudogode Dan algoritma dalam bentuk diagram alir atau plocat Yang pertama dalam bahasa sehari-hari contohnya seperti ini Jadi kalau misalnya mencari luas persegi panjang Mulai, tentukan panjang, tentukan lebarnya Hitung luas dengan rumus panjang kali lebar Tampilan nilai L dan luas dan selesai Nah, demikian pula untuk menghitung luas lingkaran Mulai, tentukan diameter, tentukan jari-jari Dengan rumus diameter bagi dua Hitung luas dengan PR kuadrat Tampilkan nilai luas dan selesai Jadi dalam bahasa Indonesia cukup dimengerti Kemudian kalau dalam bentuk sedikit menggunakan sedikit kode BC kode juga Sudah ada yang sedikit menggunakan bahasa Inggris Menghitung luas persegi Contohnya star, input panjang, input lebar L panjang kali lebar Ada bintangnya, ada perkalian Ada sama dengannya Output luas dan N selesai Menghitung luas lingkaran juga demikian Star, input diameter R sama dengan diameter bagi dua Luas sama dengan 2 IR P atau 22 per 7 kali R kali R Atau IR kuadrat Output luas dan N Sedikit menggunakan kode bintang Kode sama dengan Dan sedikit menggunakan kotongan bahasa Inggris N Star Input dan sebagainya Next Dalam bentuk diagram alir ataupun procat Yang ketiga Jadi digambarkan dalam bentuk gambar Ini menandakan awal-akhir Proses Input-output Percabangan Kemudian langkah persiapan Dan merupakan konektor Gambarnya seperti ini Kemudian digambarkan seperti ini Dalam diagram Nah dalam buku-buku pemprograman Pasti ada yang namanya diagram Procat seperti ini Star Input panjang lebar Luas Sampai dengan panjang kali lebar Output luas dan N Demikian gambar-gambarnya Nah Kemudian selanjutnya setelah diketahui Langkah-langkahnya Kita mau membuat ataupun nulis program Nah tentu saja kita buka program pascal Seperti alaman ini Ini alaman tempat kita menuliskan program Kita menuliskan program pascal Ini versi 7 Layar biru Underdose masih Dan kemudian kalau yang berkembang juga sudah ada under window Dan menyesuaikan versinya Nah Nah kemudian kita tuliskan programnya disini Program menghitung luas persegi panjang Nah saya sendiri yang membuat Kemudian program hitung Awal penulisan judul program Hitung luas persegi panjang Di dokoma Deklarasi variable panjang Lebar luas yang diperlukan Panjang dan lebar Ini Bilangannya bulat Integr Kemudian luas itu real Atau sudah pakai channel Komah dan sebagainya Ikutnya begin Write alone Write Nah kita ketikan disini Silahkan ketik panjangnya Read line panjang Write ini menulis baris Silahkan Kemudian read line Akan membaca baris di atasnya Kemudian Kita minta input Nilai Nanti akan disinput Dalam deklarasi Variable Panjang Write silahkan Tentukan lebarnya Juga tulisan silahkan Tentukan lebarnya Kemudian read line lebar Membaca Masukkan Angka Nanti akan dibaca Sebagai lebar Nah Proses akan ada disini Luas Titik 2 sama dengan Kalau penulisan Titik 2 sama dengan Panjang kali lebar Nah ada bintang disini Sebagai bintang Untuk kalian Ini panjang dan lebar Sesuai dengan tulisan yang ada Di deklarasi Panjang dan lebar Kemudian write line Untuk membaca Atau menghentikan sementara Atau memberi kelang Kemudian baru ditampilkan Outputnya disini Kita tuliskan Satu baris dulu Jadi luas Bersegi panjang Tersebut adalah Sama dengan Ketik koma Ketik koma Ketik koma Ketik koma Luas disini Akan membaca Hasil perkalian Dari Panjang kali lebar disini Tergantung Berapa yang dimasukkan Nilai panjang Dan nilai lebar Yang tadi Akan dikalikan Dan ditampilkan Di samping tulisan Jadi luas Persegi panjang Yang tersebut adalah Kemudian ditambah Ketelangan disini Meter persegi Untuk di belakang Hasil perkalian Luas tadi Redline Untuk mengerhenti Sebentar Kemudian End Sebagai penanda Akhir Dari Statement program Bikin penanda Awal Dan End Penanda akhir Kemudian Setelah selesai Program dibuat Kita klik Compile Klik Compile Kalau tulisan ini Tidak ada yang Salah Tidak ada yang Berwarna merah Berarti salah Itu akan ada Muncul tulisan Compile Successful Disini Compile Successful Press Any key Ini berarti Tulisan Yang kita ketikkan Tadi Adalah Benar Berikut Selanjutnya Kita klik Run Dan kita klik Run Kembali Maka hasilnya Seperti ini Pas kita ketikkan Panjangnya 10 Kemudian Tentukan Lebarnya 6 Maka Begitu di enter Dia akan Jadi Luas persegi panjang Tersebut adalah 6,000 Plus 0,1 Meter persegi Ini karena Tidak dibatasi 0 Di belakang Nanti bisa dibatasi Dipasang 2 0 2 digit Atau Bahkan Dihilangkan Tidak usah Dipasang Disimal Maka hasilnya Adalah 6 6 10 Ya 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 Tentukan yang kedua Disini Ketik panjangnya 5 Dan Tentukan Lebarnya 7 Begitu di enter Akan muncul 35 meter persegi Ini tentunya Bulat Nah Penulisan Penulisan Disini Kalau disini Ditambahi Titik 2 2 Titik 2 0 Di belakang Disini Maka Desimal Bisa kita Katasi Tidak terlalu Panjang Seperti Yang Tertara Pada Disini Tadi Oke Demikian Langkah Yang terakhir Adalah Setelah Kita Mulai Sebutkan Tinggal Kita Evaluasi Mana Apakah Program Itu Benar Sesuai Dengan Urutannya Atau Prosedur Atau Salah Demikian Informasi Ataupun Penjelasan Singkat Mengenai Program Sederhana Menggunakan Program Paskar Dan Terima Kasih Atas Perhatiannya Paskar